Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dunung Abdurrahman menghadiri rapat kerja Dewan Pengurus Korpri Unit TNI Angkatan Darat 2022 di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta pada kami 11 Agustus kemarin. Dalam pidatonya, KASAT mendukung pakaian dinas lapangan untuk seluruh PNS TNI Angkatan Darat sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dunung Abdurrahman menghadiri rapat kerja Dewan Pengurus Korpri Unit TNI Angkatan Darat 2022 dengan tema optimalisasi pembinaan Korpri guna meningkatkan disiplin kerja dan kesejahteraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Rapat kerja diikuti sekitar 300 orang Korpri TNI Angkatan Darat, perwakilan dari Kotama dan Balakpus Segartap, 1 di Mabes Angkatan Darat, Jakarta pada kami 11 Agustus 2022. Dalam pidatonya, KASAT Jenderal Dudung mengatakan akan mendukung seragam pakaian dinas lapangan untuk seluruh PNS TNI Angkatan Darat sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, komitmen, dan dharma baktinya yang telah ditunjukkan dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. KASAT Jenderal Dudung juga menyoroti tentang pentingnya peran pegawai negeri sipil TNI Angkatan Darat untuk mengakselerasi penerapan Undang-Undang Republik Indonesia tentang aparatur sipil negara. Dan mendukung transformasi TNI Angkatan Darat ke depan. Ada pun wujud aparatur sipil negara yang diharapkan oleh KASAT adalah yang berkualitas serta dapat menjaga kode etik. Pegawai negeri sipil TNI Angkatan Darat dapat mampu mendukung dan memasyarakatkan visi dan misi TNI Angkatan Darat, menyelesaikan permasalahan dinas maupun di luar dinas dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!